Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robis rohli sodri Waisarli amri Wahlul uqdatan milisan yafquhukuli Amin Halo ade-dee semua Kali ini saya, Dr. Rizky Akan membawakan kuliah mengenai Metabolisme dan Keseimbangan Energi Nah, apa itu Metabolisme Sel? Metabolisme Sel Adalah seluruh rangkaian reaksi kimia Baik anabolisme Maupun katabolisme Yang terjadi di dalam sel Sedangkan metabolisme energi adalah Seluruh rangkaian reaksi kimia Yang berhubungan dengan Pembentukan dan Penggunaan energi Reaksi kimia di dalam sel Memerlukan katalisator Nah, itu berupa enzim Dan enzim ini adalah suatu protein Dan untuk bekerjanya enzim tersebut Perlu Koenzim Seperti vitamin D kompleks Dan juga Kofaktor Seperti mineral Katabolisme zat penghasil energi Katabolisme zat penghasil energi Seperti karbohidrat Penghasil energi Protein Lemak Itu dapat terjadi secara anaerobik Di sitosol Dan aerobik Di mitokondria Katabolisme yang sempurna Itu contohnya adalah Seperti yang di bawah ini Karbohidrat dan lemak Itu Jadi Karbon dioksida Dan H2O Plus energi Asam amino Ya Itu Menjadi Karbon dioksida Plus H2O Plus NH3 Dan Energi Energi dihasilkan di mitokondria Dari rakyat pengantaran elektron Pada reaksi pembentukan air Seperti yang terlihat Potensial energi yang dihasilkan Mampu membentuk molekul mokul fosfat Berenergi tinggi ATP dan GTP Nah bila sel membutuhkan energi Terjadilah pengorayan Fosfat Berenergi tinggi ini Terutama ATP ya Menjadi ATP Plus energi Nah ini Dibutuhkan sel Energi kimia yang dibebaskan Digunakan untuk Bisa mengatakan Raksangan saraf Lalu kontraksi Atina myosin Memindahkan molekul Antar membran Kemudian membentuk Panas Lalu reaksi Anabolisme Nah dalam menghasilkan energi Ada preferensi organ Dalam memilih Subserat yang digatabolisir Yang disukai oleh Otak Sel darah Sebagai sumber energi Adalah glukosa Selain itu Kelenjar adrenal Dan otak pada Aktivitas anaerobik Dan anaerobik Intensitas tinggi Itu lebih menitai Atau lebih Prevensi Glukosa Sebagai Energi Asam lemak Itu oleh otak skelet Pada aktivitas aerobik Intensitas rendah Otak polos Dan jantung Untuk Benda keton Sebagai sumber energi Ini Di preferensikan oleh Otak skelet Jantung Dan otak Setelah beradaptasi Terhadap Kelaparan Terhadap Starpasi Lalu Asam imino Rantai cabang Itu oleh otak skelet Dan asam imino lain Oleh hepar Pada istilah Keseimbangan energi Ini ada beberapa istilah Yaitu Ada asupan energi Atau energi Intake Lalu penggunaan energi Energi Expenditure Lalu kebutuhan Energi Energi Requirement Kesempatan energi Itu ada Energi Balance Nah Energi yang terkandung Dalam suatu makanan Tergantung dari jumlah Karbohidrat Protein Dan lemak Yang terdapat pada makanan tersebut Dan Ini dapat ditentukan Dengan menggunakan Alat Yang namanya Atau yang disebut dengan Boom Kalorimeter Dengan menggunakan Alat tersebut Ini Boom Kalorimeter Sample makanan Akan dibakar Oleh aliran listrik Dan kemudian Perubahan Suhu air Yang Diakibatkannya Dicatat Berdasarkan Perbedaan suhu air Sebelum Dan sesudah Pembakaran Atau oksidasi Itu terjadi Maka energi Yang terkandung Dalam Sample Dapat dihitung Hal lainnya Dapat Mempengaruhi Energy intake Asupan Energi Itu adalah Rasa lapar Kemudian Appetite Nafsu makan Satiation Rasa Dan satiety Rasa sudah kenyang Lalu Hunger Hunger And satiety Mempengaruhi Energy intake Juga Ini Boom Kalorimeter Yang tadi Saya sebutkan Caranya Dengan Menggunakan Alat Boom Kalorimeter Yang tadi Yang barusan Itu Energi Yang dihasilkan Oleh Karbohidrat Protein Dan lemak Itu Sebagai berikut Karbohidrat 4,1 Kilokalori Protein 5,65 Kilokalori Dan lemak 9,45 Kilokalori Tapi Tidak Semua Karbohidrat Protein Maupun Lemak Yang terkandung Dalam Makanan Yang dikonsumsi Dapat Digunakan Oleh tubuh Karena Sebelumnya Harus Dilakukan Pencernaan Dan Penyerapan Sehingga Yang benar-benar Dapat Digunakan Oleh tubuh Adalah Sejumlah Yang dapat Diserap Selain itu Khususnya Untuk protein Tidak semua Yang dapat Diserap Oleh tubuh Dapat Dimanfaatkan Oleh tubuh Kelebihannya Akan dibuang Oleh urin Sebagai Rea Nah Oleh karena itu Nilai energi Yang dihitung Dengan Menggunakan Bom Kalorimeter Tadi Harus Dikoreksi Dengan Menggunakan Dua faktor Yaitu Daya Cerna Dan Kehilangan Dalam Metabolisme Nilai Energi Yang diperoleh Setelah Memperhitungkan Faktor Koreksi Tersebut Disebut Sebagai Energi Fisiologis Nah Dari tabel Yang Disini Ya Terlihat Bahwa Energi Fisiologis Masing-masing Zat kizi Sumber energi Adalah 4 Kilokalori Untuk Karbohidrat 4 Kilokalori Per gram Untuk Protein Dan 9 Kilokalori Itu Untuk Lemang Nilai-nilai Tersebut Dikenal sebagai Faktor Ad Water Brian Karena Mereka Inilah Sebagai Penemunya Dan Nilai-nilai Tersebut Digunakan Hampir Di Seluruh Dunia Untuk Menghitung Nilai Energi Suatu Makanan Atau Bahan-pangan Berdasarkan Hasil Analisis Komposisi Asupan Energi Atau Energi Intek Bersumber Dari Makanan Yang Dikonsumsi Ya Tadi Dan Kandungan Energinya Itu Berbeda-beda Tergantung Dari Jumlah Kbeda Dan Protein Dalam Bahan Makanan Penyusun Satu Gram Ini 4 Kilokalori Protein 4 Kilokalori Lemas 9 Kilokalori Dan Vitamin Mineral Dan Air Tidak Mengandung Energi Jumlah Asupan Energi Perhari Itu Tergantung Dari Jenis Jumlah Proporsi Dan Frekuensi Perolahan Makanan Sehari Kandungan Gizi Dan Besar Energi Per 100 Gram Bahan Makanan Dapat Dilihat Pada DKBM Komposisi Bahan Makanan Berat Bahan Makanan Diketahui Dengan Ditimbang Atau Diperkirakan Besar Menurut Tabel Ukuran Rumah Tangga 1 Sendok Makan 1 Sendok T 1 Gelas 1 Cup Itu Ukuran Rumah Tangga Kesimbangan Antara Asupan Energi Dengan Penggunaan Energi Menentukan Status Energi Individu Status Energi Ditetapkan Berdasarkan Berat Badan Terhadap Umur Pada Anak Dan Berat Badan Terhadap Tinggi Pada Dewasa Nah Ini Status Energinya Penggunaan Energi Ada Asupan Energi Kalau Terjadi Asupan Energi Sama Dengan Penggunaan Energi Maka Terjadilah Keseimbangan Energi Atau Balance Energi Bila Asupan Energi Sesuai Dengan Penggunaan Energi Biasanya Ditandai Dengan Berat Badan Tetap Kita Hitung Di awal Bulan Kita Hitung Di bulan Berikutnya Berat Badan Tetap Berarti Energinya Seimbang Surplus Energi Terjadi Bila Asupan Energi Itu Melebihi Penggunaannya Cadangan Energi Menjadi Bertambah Surplus Energi Dari Karbohidrat Yang Akhirnya Disimpan Sebagai Gelikogen Sebagai Lemak Lalu Lemak Disimpan Sebagai Lemak Protein Juga Kalau Kelebihan Disimpan Sebagai Lemak Dan Akhirnya Semua Ini Ditandai Dengan Berat Badan Yang Naik Bila Terjadi Surplus Energi Bila Terjadi Defisit Energi Maka Asupan Energi Kurang Dibandingkan Dengan Penggunaan Energi Lebih sedikit Masuknya Dibandingkan Dengan Yang digunakan Maka Molekul Cadangan Energi Yang digunakan Ditandai Dengan Berat Badan Turun Defisit Energi 7 Kilokalori Itu akan Diatasi Dengan Mengkatabolisir 1 Gram Jaringan Tubuh Jadi Kalau Misalnya Bisa Defisit Energi 500 Kilokalori Perhari Atau 3.500 Perminggu Maka Itu akan Diatasi Dengan Mengkatabolisir 3.500 Dibagi 7 Sama Dengan 500 Gram Sama Dengan Setengah Kilo Setengah Kilo Jaringan Tubuh Perminggu Atau Berat Badan Turun Setengah Kilogram Perminggu Nah Ini Energi Expenditure Penggunaan Energi Ini Digunakan Untuk Apa Saja Biasanya Digunakan Untuk Metabolisme Basal Energi Yang Digunakan Untuk Physical Activity Activity Dan Energi Yang Digunakan Untuk Food Composition Tergantung Dari Komposisi Tubuh Nanti Trend Effect Of Food Yang Kadang-kadang Juga Berpengaruh Adalah Energi Yang Dikeluarkan Untuk Proses Adaptasi Adaptasinya Bisa Adaptasi Ada Suatu Stress Sakit Dan Sebagainya Apa 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 Energi Requirement Total Energi Expenditure Total Kebutuhan Energi Total Energi Yang Dikeluarkan Sehari-hari Ini Adalah Penjumlahan Antara Penggunaan Energi Untuk Metabolisme Basal Dengan Aktivitas Fisik Dan Specific Dynamic Action Of Food SDA Atau Thermic Effect Of Food TEF Plus Dengan Stress Factor SF Jadi Kalau Dirumuskan Total Energi Expenditure Ini Adalah BEE Plus SF Plus AF Plus SDA Total Energi Expenditure Sama Dengan Basal Energi Expenditure Ditambah Stress Factor Ditambah Aktivitas Fisik Ditambah Specific Dynamic Of Action Atau Di Referensi Lain TEF Sama Dengan BMR Kali Physical Activity Sudah Pengalinya Berbeda Ini TEF Antara Expenditure BEE Sama Dengan BMR Basal Metabolic Rate Sf Size Factor Aktivitas Fisik Activity Factor STA Tf Specific Dynamic Action Of Food Factor Multifact Of Food F Lalu Sekarang Kita Berlanjut Ke BEE Atau BMR BEE Itu Basal Energi Exposure Atau BMR Basal Metabolic Rate Ini Adalah Apa Ini Adalah Penggunaan Energi Untuk Aktivitas Dalam Keadaan Basal Pada Keadaan Istirahat Aktivitas Tetap Berjalan Lalu Istirahat Aktivitas Ini Tidak Dapat Dihentikan Oleh Perintah Otak Berhenti Seperti Denyut jantung Peristaltik Khusus Sekresi Hormon Dan Enzim Tonus Otot Itu Merupakan Keadaan Basal Kondisi Kondisi Basal Ini Adalah Keadaan Tubuh Pada 12-16 Jam Setelah Makan Terakhir Berbaring Santai Tetapi Sadar Tiduran Tidak Ada Kegiatan Fisik Satu Jam Sebelum Tes Tanpa Gejala Emosi Suhu Badan Normal Suhu Ruangannya Nyaman Dan Kelembabannya Normal Ini Ada Rumus BMR Atau Basal Metabolic Rate Ada Beberapa Rumus Hyres Benedic Itu Paling Lama Dan Digunakan Masih Sampai Sekarang Walaupun Ada Modified Modifikasinya Tapi Hyres Benedic Tetap Dipakai Lalu Ada Rumus Miflin Sensor Ini Sedikit Berbeda Tapi Cukup Panjang Lalu Ada Rumus Dari Ketch McArdle Kalau Ketch McArdle Ini Bedanya Dia Harus Tahu Kadar Lemak Dalam Tubuh Sehingga Pada Pasien Atau Pada Orang-orang Yang Tidak Memiliki Alat Untuk Mengukur Persentase Lemak Tubuh Maka Akan Kesulitan Memakai Rumus Ketch McArdle Ini Contohnya Contoh Perhitungan Basal Metabolic Rate Untuk Laki-laki Usia 40 tahun 6 Kilo Berat Tingginya 160 cm Dan Persentase Lemak Tubuh 20 cm Dengan Rumus Haris Benedict Didapatkan 1419,5 Kilokalori BMR Dengan Rumus Miflin Sensor 1405 Kilokalori Dengan Rumus Ketch McArdle 1406,8 Kilokalori Jadi Hampir Dekat Antar Rumus Hasilnya Namun Dalam Klinik Situasi Klinis Ini BMR Dapat Diprediksi Dengan Mudah Sebenarnya Dengan Rumus Yang Lebih Gampang Diingat Tetapi Kurang Akurat Ini Rumusnya Untuk Pria 1 Kilokalori Per Kilogram Berat Berat Per Jam Jadi Kalau Sehari Itu 24 Jam Jadi 24 Kilokalori Per Kilogram Berat Berat Per Hari Untuk Jadi Contohnya Untuk Pria 60 Kilo 60 Dikali 24 Kilokalori Sama Dengan 1440 Kilokalori Untuk Wanita 0,9 Ya Penyati Per Jam Sehingga 21 21,6 Per Kilogram Berat Badan Per Hari Untuk Per Kemi Per Kelotaran Indokrin Indonesia Ini Juga Ada Rumusnya Yaitu Untuk Laki-laki 30 Kilokalori Per Kilogram Berat Badan Per Hari Dan Untuk Perempuannya 25 Kilokalori Per Kilogram Berat Badan Per Hari Dan Jumlah Ini Itu Mesti harus ditambah lagi Dan juga bergantung pada Kelamin Umur Aktifitas fisik Berat Badan Dan lain-lain Nah Faktor yang mempengaruhi BEE Atau Basal Energy Expenditure Itu ada Banyak Berat Badan Tinggi Badan Umur Kelamin Pertumbuhan Suhu Masa otot Tidur Aktifitas Endocrine Status Gizi Yang Kanti Saya akan Bahas Di Slide Berikutnya Nah Dari umur Dari usia Di atas Umur 20 Tahun Basal Energy Expenditure Ini Akan Menurun 2% Setiap Tambahan Usia 10 Tahun Jadi Setiap BKD Metabolisme Turun 2% Metabolisme Basal Pada Bayi Dan Anak-anak Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Orang Dewasa Itu dari Seki Umur Atau Apalagi Yang berpangur Terhadap Basal Expanditure Kelamin Jenis Kelamin Wanita Itu mempunyai Metabolisme Basal Sedikit Lebih Rendah Dibandingkan Dibandingkan Laki Laki Ia Basal Expanditure Lebih Tinggi Dibandingkan Wanita Lalu Pada Masa Pertumbuhan Tertinggi Pada Bayi Kemudian Remaja Lalu Tinggi Badan Ini Dikatakan Orang Tinggi Lebih Besar Metabolismenya BNR Dibandingkan Orang Yang Kurang Tinggi Namun Menelukan Penelitian Lebih Lanjut Karena Ada Penelitian Yang Bilang Metabolisme Basal Berhubungannya Lebih Ke Area Permukaan Tubuh Tetapi Tidak Berhubungan Dengan Tinggi Badan Seseorang Namun Yang Perlu Kita Ingat Kembali Rumus Yang Ada Sekarang Rumus Haris Benedict Miflitz Sensor Itu Masih Menggunakan Berat Badan Tinggi Badan Sebagai Penentu Lalu Apalagi Masa otot Komposisi Tubuh Jadi Komposisi Tubuhnya Kalau Masa otot Lebih Besar Lebih Tinggi Dibandingkan Masa Lemak Masa otot Banyak Maka Basa Energi Expanditurnya Akan Tinggi Masa otot Orang Dengan Masa otot Lebih Besar Dibandingkan Orang Gemuk Yang Masa otot Lebih Endah Basa Expanditur Yang Masa otot Lebih Besar Lebih Tinggi Lalu Suhu Suhu Tubuh Naik Di atas 30 derajat Celsius BE Naik 13% Begitu Pula Dengan Iklim Bagi Orang Yang Hidup Di Daerah Tropis Metabolisme Basanya Sekitar 10% Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Orang Yang Hidup Di Daerah Sub Tropis Jadi kalau misalnya dari iklim Coba Main ke daerah dingin Itu Terasa Metabolismenya Lebih Cepat Terasa Nafsu Makan Atau Terasa cepat Lepannya Juga Lebih cepat Jadi kalau misalnya yang ingin menurunkan berat badan Datang ke daerah yang iklimnya dingin Kemudian Jangan Ngemil Udah Ketabolismenya tinggi Karena iklim Ya Karena tubuh Kompensasi Tubuh itu Mengkompensasi Mengeluarkan Panas Agar tubuh Tidak kedinginan Nah Disitulah Metabolisme Lalu Tidur Pada saat tidur Besal Energi Expanditurnya Turun 10% Lalu Endokrin Pada keadaan Hipertiroid Biasanya Besal Energi Expanditurnya Naik 75-100% Ya Dan Hipertiroid Turun 30-40% Makanya Hipertiroid Karena Bahasa Energi Expanditurnya Naik 75-100% Maka Dia jadi Lebih cepat Laper Dan Napsu Makanya Lebih tinggi Dibandingkan Hipertiroid Lalu Sesaat Sebelum Menstruasi Itu Bahasa Energi Expanditurnya Agak naik Dan pada saat Mens BEN Agak Turun Makanya Pada saat Mens Agak Susah Untuk Menurunkan Berat Badan Satu Gizi Bahasa Energi Expanditurnya Penderita KIP Turun Dan pada saat Kehamilan BEN Naik 15-25% Makanya Pada saat Hamil Ibu Itu Pengennya Ngemil Terus Ngedem Jadinya Ya Kadang Melebihi Apa yang Dibutuhkan Stress Stress Faktor Stress Faktor Ini Bisa Dilihat Disini Ada Yang Pasien Rawat Inap Atau Bedah Elektif Trauma Skeletal Trauma Tumpul Trauma Steroid Sepsis Burn Itu Beda-beda Persentase Ininya Level Of stress Ini yang tadi Yang Tiap Peningkatan 1 derajat Celcius Ya Deras 37 derajat Itu 13% Naik Untuk Energi Untuk Aktivitas Fisik Ya Itu Dibagi 5 Ada yang Sangat Ringan Ringan Sedang Berat Dan Sangat Berat Kalau yang Sangat Ringan Itu 10-30% Dari Basah Energi Expenditure Untuk Yang Ringan 30-50% Dari Basah Energi Expenditure Untuk Yang Sedang 50-80% Berat 80-100% Dan Sangat Berat 100% Ke Atas More than Equal Dan 100% Dari DEE Seperti Apa Aktivitasnya Kalau yang Sangat Ringan Itu Aktivitasnya Seperti Sambil Hidup Atau Yang Dirawat Lagi Dirawat Di rumah Sakit Beres Juga Sangat Ringan Kalau Yang Aktivitasnya Ringan Guru Dokter Prapek Sore Ibu Rumah Tangga Pekerja Kantor Itu Ringan Sedang Pekerja Bangunan Petani Mahasiswa Aktif Ya Tambah Olahraga Itu Masuk Aktivitas Sedang Lalu Aktivitas Berat Seperti Atlet Training Center Guru Kasar Tentara Yang Sedang Berlatih Itu Berat Yang Sangat Berat 100% Terus Keatas Sama Lebih Itu Penggergaci Kayu Pandai Besi Penarik Rikso Ya Itu Masuk Ke dalam Sangat Berat Ini Contoh Aktivitas Lainnya Tapi Yang Ini Dihitung Dengan Kalori Per Kilogram Berat Berat Per jam Sepadah Cepat Ya Dengan Cepat Itu Cukup Tinggi Ini Kalori Per Kilogram Berat Badan Per jam Yang Dihabiskan Specific Dynamic Action Atau Dynamic Effect Of Food Ini Adalah Sejumlah Energi Yang Digunakan Untuk Proses Pencernaan Proses Absorpsi Penyerapan Dan Juga Transportasi Zat Gizi Makanan Yang Dikonsumsi SDA Protein Itu 30% Dari DEE Karbohidrat Ya SDA Karbohidrat Lebih Rendah Dan Specific Dynamic Action Lemak Terendah Dan Specific Dynamic Action Menu Indonesia Dimana Karbohidrat Lebih Dominan Dan Ini Biasanya Rata-rata 10% Dari Basa Energi Expanditure Ditama Aktivitas Fisik Ini Kalau Misalnya Pake Serif Faktor Ditama Serif Faktor Jadi SDA Sudah Ada Rumusnya Semengan 10% Dikali REA Plus SF Plus AF Untuk Orang Indonesia Oke Jadi Total Total Energy Expanditure Basa Energy Expanditure Ditambah Size Factor Ditambah Aktivitas Fisik Ditambah Specific Dynamic Action Yang Rumusnya Tadi Yang 10% Dikali Ini Aktivitas Fisik Ditambah Basa Energy Expanditure Berapa Misalnya Laki-laki Usia 40 tahun Terus Beratnya 60 kg Tingginya 160 cm Persentase Lemak Tubuhnya 20 cm Makanan Indonesianya Mayoritas Ya Makanan Masakan Indonesia Basa Energy Miniaturnya Berapa Kalau Menggunakan Rumus Cepat Yang Namun Kurang Akurat Itu 24 KK Per Kilogram Berat Berat Perhari Jadi 24 Dikali 60 Oke Dapatkan Sekian Refacture Nggak Sehat-sehat saja 0% Pekerjaan Kantoran Masuknya ke Aktivitas Ringan Jadi 30% Dari IBE Sama dengan 432 KK STA Specific Dynamic Action Itu 10% Dikali 1440 Ditambah Suspecture Ditambah Aktivitas Fisiknya 432 Ditambahkan Dulu Lalu Dikali 10% Specific Dynamic Action 187,2 Jadi Total Energy Expanditure Atau Total Kebutuhan Kalori Setiap Hari Ini Biasanya Bahasa Total Kebutuhan Kalori Setiap Hari Sama Dengan DEE 1440 Ditambah Ini Aktivitas Aktivitas Fisik Karena Satu Spekturnya 0% Ditambah Specific Dynamic Action 187 Sama Dengan 2059 Kilokalori Itu Total Kebutuhan Kalori Dari Bapak Ini Yang 40 Tahun Dan 60 Kilogram Sekarang Coba Hitung Perhitungan Total Energy Expanditure Pada Kasus Berikut Seorang Pria Dewasa Dengan Berat Badan 70 Kilogram Dan Aktivitas Ringan Berapa Penggunaan Energi Setiap Hari Bapak Itu Bila Ingin Menurunkan Berat Badan Seberat 5 Kilogram Dalam Waktu 10 Minggu Berapa Rata Rata Asupan Energi Makanan Yang Harus Ia Konsumsi Setiap Harinya Coba Kalian Diskusi Pelajari Kasus Nanti Diskusikan Dengan Kelompok Klien Cukup Sekian Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Menghubungi Saya Lewat Via Email Di Riskusugana At Unisba Dot Aca Dot Atau Langsung Saja Comment Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh